Ya, jadi pertama-tama mungkin saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk melihat dulu beberapa informasi terkait dengan penggunaan internet di Indonesia. Ini dari katista.com 2021, kita bisa melihat di tahun 2022 ini kalau pengguna internet di Indonesia sudah sekitar 210 juta ya, dan mungkin itu adalah salah satunya kita. Dan ini ada juga beberapa informasi bahwa Indonesia itu termasuk marketplace internet ya, sudah karena kebijakan di Indonesia terkait internet juga maksudnya tergolong tidak begitu ketat. Dan semua orang bisa mengakses secara bebas ya, dan aktivitas online populer itu adalah seperti pesan seluar ya, pesan WA, pesan SMS, dan juga media sosial. Dan ternyata yang terbaru ini, jejaring sosial yang paling populer itu adalah Youtube. Barangkali ini juga ada sumbangsi dari pandemi ya, pandemi dan pembelajaran dari. Nah, di sini kita bisa melihat kalau koneksi seluler ya, koneksi seluler, mobile phone, baik itu handphone maupun tablet, dan itu ada sekitar 115% dari total populasi, jadi sangat banyak. Dan kalau pengguna media sosialnya di sini 170 juta, dan setara dengan 61,8% total penduduk ini sih per Januari 2021 ya. Kalau tahun lalu memang ada data juga yang mengatakan bahwa pembelajaran dari pandemi ini cukup signifikan menambah penggunaan internet di Indonesia. Baik, berbicara masalah internet, ya sekarang memang sudah dari sejak 10 tahun yang lalu ya, sejak berkembangnya internet itu sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang dampak internet. Dampak positif, dan terutama kalau dari aspek psikologisnya itu adalah dampak negatif. Nah, ibaratnya dua mata pisau ya, internet itu memiliki dampak positif maupun negatif. Kalau kita melihat dampak positifnya tentu saja ada juga ya, yang pertama seperti yang sekarang ini, interaksi tanpa jarak dan waktu, kita bisa berinteraksi yang satunya mungkin di daerah Jawa, di Jakarta, satunya ada di Jakarta, lalu yang lainnya mungkin di Jayapura. Jadi, interaksi kita bisa terjadi, tidak dibatasi oleh batas-batas geografis. Dan waktu kita bisa bercangkrama dengan rekan kita di luar negeri mungkin yang beda berapa jauh dengan Indonesia. Dan ini nyata ya, kemanfaat yang kita rasakan berkat dengan ini. Lalu, dampak positif lainnya adalah pengembangan kecerdasan artifisial, kalau Bapak-Ibu tentunya tidak asing ya dengan istilah AI, Artificial Intelligence. Nah, itu dengan adanya internet, potensi pengembangan itu luar biasa. Dan ini kan arahnya bisa ke pembentukan misalnya robot kalau di Indonesia mungkin belum begitu populer, tapi kalau di negara-negara mungkin seperti di Jepang ya, China, Korea, hal ini sangat maksudnya sudah menjadi bahasan yang ini ya, bahasan yang sering gitu. Ada robot sosial, robot yang membantu manusia untuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu, tentu saja ketersediaan informasi, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa internet telah memberikan informasi yang luar biasa, banyaknya. Dan tentunya mengubah cara hidup dan minat kita menjadi lebih cepat, lebih dinamis, dan minat-minat kita juga. Sekarang, ada istilah internet of everything, begitu jadi seolah-olah memang hidup kita sudah tidak bisa dilepaskan dari internet. Yang apa namanya, barangkali memang internet itu seperti mempenetrasi berbagai layar kehidupan kita di berbagai aspek. Kadang ada pernyataan bahwa kita tidak bisa lepas lagi dari internet, karena pekerjaan kita ada di situ. Nah, sekarang barangkali sebelum kita masuk ke pada dampak negatifnya, mungkin kita bisa mengecek dulu ke diri ya, Bapak-Ibu. Apakah kita termasuk, karena sekarang kan hampir semuanya menggunakan smartphone ya. Kayaknya yang ikut di sini pasti, karena ini kita pertemuannya lewat Google Meet yang mana biasanya diakses melalui komputer smartphone gitu. Nah, bisa kita cek ya, ini adalah lima indikator ya. Ini di sini sekedar informasi saja, sebetulnya kalau Bapak-Ibu berselancar di dunia maya, di Google misalnya disebut saja ya, Atau di mesin pencarian lainnya ya, ini karena sangat familiar dengan Google jadi sebetulnya. Itu bisa mengecek beberapa apa semacam asesmen atau alat-alat ukur psikologis gitu untuk mengecek apakah kita termasuk adiksi terhadap smartphone, Atau adiksi game online gitu, atau adiksi internet gitu ya. Nah, sebenarnya adiksi itu apa, seperti apa adiksi itu. Nah, di sini yang pertama jadi ada kecenderungan untuk mencapai semacam ini seperti efek nafsu makan gitu. Kalau lapar, tapi ini bukan lapar makanan, tapi lapar smartphone gitu. Nah, itu sedikit-sedikit smartphone, sedikit-sedikit smartphone. Nah, itu kalau misalnya dari skala 1 sampai 5 itu Bapak-Ibu ada di mana gitu, di skala yang mana. Tentunya kan kalau 5 itu berarti wah ini bisa jadi ada adiksi gitu. Kalau 1 kan, 1 sama 2 kan masih kurang gitu ya. Lalu di ketika misalnya kita berhubungan dengan smartphone sangat asik gitu, sampai-sampai lupa dunia luar. Bahwa kita ada di lingkungan yang nyata sebetulnya karena berfokus kan terlalu asik, terlalu engage, terlalu terikat dengan dunia yang ada di smartphone-nya itu. Apakah itu game, apakah itu sosial media. Lalu bersifat memberikan kepuasan tapi sementara. Jadi misalnya, oke sekarang saya mengaksesnya, sudah puas, tapi kemudian setelah itu mau lagi. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi ya, efek mencari, mempuaskan nafsu, nafsu untuk mengakses gitu kan. Dan kehilangan kendali, kehilangan kontrol misalnya seperti ini, kita berencana oh ini cuma 1 jam, saya membuka Instagram misalnya cuma 1 jam membuka kosmet yang lain, 1 jam main game. Tapi kemudian nanti tidak terasa sudah 2 jam gitu. Atau misalnya kita mengatakan tidak nanti-nanti akhirnya 3 jam misalnya itu. Dan kita merasa tidak, apa karena tadi asik ya, asik. Kita merasa waktu itu terlalu sebentar, jadi terlewatkan banyak. Dan yang terpenting juga dari indikator adik situ adalah ada konsekuensi negatif. Nah konsekuensi negatif itu seperti apa misalnya kalau pelajar, anak sekolah, akademiknya terganggu. Kalau misalnya kita yang bekerja, waktu kerjanya berkurang karena kita menghabiskannya di situ, jadinya proklasinasi misalnya. Jadi itu mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya terkait dengan dunia sosial, kita menjadi orang yang cenderung mengurung diri karena, dan menghindari kontak sosial dengan orang lain. Nah jadi ada di situ melalui konsekuensi negatif. Selama 5 indikator ini masih mungkin berada di 1, 2, ya itu masih belum. Tapi kalau misalnya ada di 4, 5, kebanyakan kita perlu mengecek, oh barangkali memang ada adiksi, gitu. Ada kecenderungan ke sana. Jadi tidak semua kita juga langsung label bahwa saya teradiksi smartphone. Tapi kita bisa melihat 5 indikator ini, gitu. Ada banyak yang lain juga ya pengukuran-pengukuran terkait dengan adiksi. Karena penelitian terkait dengan adiksi itu mulai sejak internet itu merambah, apalagi sosial media ya, dan game. Sampai-sampai di WHO sepertinya juga ada gangguan game gitu, sudah dimasukkan. Nah, mohon maaf ini agak kacau ya ininya. Jadi, seyukianya internet itu kan bisa membawa dampak positif ya. Teknologi itu pada dasarnya kita ciptakan untuk membantu kita manusia dan memberikan dampak yang positif. Tapi ada istilah internet paradoks, paradoks internet, seperti halnya paradoks dalam kehidupan kita masing-masing. Bahwa seyukianya itu berguna, tapi ketika, tapi justru ternyata memberikan dampak yang negatif kepada kita, kepada penggunanya, kepada individu-individu. Itu paradoks internet. Nah, ada beberapa permasalahan-permasalahan ya, atau konsekuensi negatif dari penggunaan teknologi, khususnya teknologi internet ya. Yang pertama, ini istilahnya yang sering ya di jurnal-jurnal, tapi kalau bahasa ininya barangkali penggunaan bermasalah gitu kan. Di dalamnya termasuklah adiksi, di dalamnya termasuk adiksi, dengan berbagai level tingkat keparahan. Jadi, problematik internet use ini ketika kita mulai, ketika penggunaan internet mulai mengganggu kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan kita gitu. Itu secara sederhana seperti itu. Kayaknya kan tadi tidak seperti itu internet itu adanya, tapi karena barangkali kita terlalu sering menggunakannya, dan tidak bisa lepas darinya, jadinya akhirnya kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan kita terganggu. Nah, yang kedua juga cyberbullying ya. Ini di Indonesia juga cukup menjadi pembahasan yang hot gitu. Bullying dengan menggunakan internet atau situs media sosial. Ini kita tidak akan membahasnya terlalu dalam karena inti-inti materi ini adalah bagaimana kita bisa mengelola penggunaan internet gitu. Lalu, ada istilah juga teknostress atau digital stress. Ada yang menyemakan istilah ini, ada juga yang membedakan. Kalau digital stress itu lebih umum ya, presor karena hal-hal yang berkaitan dengan digital. Kalau teknostress lebih khusus, stress yang ditimbulkan dengan menggunakan atau mencoba menggunakan teknologi. Ada penelitian kalau misalnya generasi older, generasi tua ya, generasi tua itu cenderung mengalami teknostress karena itu ya barangkali ada pasir dengan teknologi. Karena dulu kan tidak seperti itu ya kehidupannya, kebiasaannya. Dan ada juga kecenderungan untuk menolak teknologi dan tidak mau beradaptasi dengan teknologi itu cenderung memicu teknostress. Apalagi kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya kita itu awalnya tidak familiar dengan teknologi-teknologi yang ada. Misalnya penggunaan Google Drive lah, atau misalnya di Zoom gitu, atau OneDrive dan hal-hal yang seperti itu tuh apa namanya, cenderung membuat kita stress karena teknologi. Lalu, nah ini barangkali yang sering ya kita temui dua terakhir ini, teknologi overload, kelebihan dalam sistem kognitif kita tentang teknologi. Karena kan kalau kita mempelajari teknologi yang baru, sistem kognitif kita akan bekerja. Ketika banyak sekali informasi tentang menggunakan teknologi, itu bisa saja ada overload. Dan yang kelima digital, overkonsumsi digital, informasi dan komunikasi yang terlalu banyak yang mana perlu kita kelola dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan kayaknya sekarang ini yang menjadi keluhan juga ya, misalnya banyak grup WA gitu, grup WA ada berapa, grup keluarga, grup kantor, grup kuliah, grup teman SMA, semuanya dalam waktu bersamaan memberikan informasi, belum lagi email mungkin ya. Jadi, memang sekarang ini digital overkonsumsi itu tidak bisa dihindari lagi seperti itu. Ini mohon maaf karena di slide-nya tidak bisa saya perbesar, tidak bisa saya screen-nya kan, tidak bisa perbesar di sana. Baik, ini beberapa dampak negatif teknologi internet yang dirangkum dalam lima istilah besar ini. Kalau misalnya kita ingin merujuk ke ini dari satu jurnal ya, faktor penyimak lain yang dikaitkan dengan dampak IT terhadap pesejahteraan psikologis, ini lebih khusus ya dijelaskannya di sini. Yang pertama, di kecantuan medis sosial tentunya ya, adiksi game dan browsing ya. Ini kalau di dalam perilaku internet, ini mengarah kepada leisure activity, di aktivitas hiburan ya, leisure, aktivitas hiburan di internet. Nah, itu bisa menunjukkan kecanduan, karena kalau nggak mengaksesnya kita kemas misalnya kayak gitu. Lalu peningkatan beban kerja, karena misalnya seperti ini, sekarang itu ada kecandungan kita, Zoom yang ada dua Zoom dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Dan ketika misalnya kita di dunia internet, ada kecandungan bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan cepat. Dengan cepat. Ini karena teknologi membantu kita. Jadi ada ekspektasi terhadap produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan melakukan pekerjaan tanpa beban teknologi. Lalu yang ketiga, ini tadi kaitannya dengan teknologi juga ya, prostasi dengan perangkat atau keterlambatan sistem, namanya juga komputer, kadang ada errornya misalnya. Serta tuntutan untuk mengimbangi teknologi yang terus-menerus berkembang. Belum selesai, satunya kita pelajari misalnya, ada yang baru lagi nih, kita tunggu beradaptasi lagi nih. Jadi ada tuntutan untuk mengimbangi itu. Dan ini juga ya, work-life balance, penurunan keseimbangan kehidupan pribadi dan dunia kerja. Mungkin ada di antara Bapak-Ibu yang merasa selama pandemi ini kok malah tidak ada waktu istirahat misalnya, karena bekerjanya dari malah lebih gitu sampai malam misalnya, karena di rumah itu jadi pengaturan kehidupan pribadi dan dunia kerja jadi agak tidak jelas. Barangkali ya beberapa. Mungkin yang lain juga justru mungkin lebih bisa mengaturnya. Dan yang kelima yang menjadi penelitian lebih lanjut ini adalah kehilangan modal sosial komunikasi langsung. Dan ini menjadi isu yang dibahas juga. kalau misalnya sekolah kita daring terus gitu, bagaimana anak-anak bisa berinteraksi dengan dunia yang nyata dan bagaimana dia bisa mengembangkan skill sosialnya dengan berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang dikaitkan dengan bagaimana IT berdampak terhadap kesejahteraan psikologi. Mungkin silahkan di-check kira-kira yang mana yang sudah berdampak sehingga kita bisa mengenal yang mengidentifikasi dan kemudian bisa mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi. Baik, sejauh ini semoga suara saya masih terdengar lancar. Ya, ini terkait dengan multitasking karena ini adalah term yang sering sekali muncul selain digital overconsumsi tadi ya. Digital overconsumsi dan multitasking adalah dua hal yang seringkali yang berkontribusi terhadap peningkatan digital stress dan teknostress. Multitasking itu banyak yang ini semacam perdebatan ya. Apakah dia baik atau buruk sih sebenarnya. Misalnya apalagi sekarang kita di masa pandemi ini saya sendiri kadang misalnya dulu waktu kuliah-kuliah satu, terus di HP misalnya ikut webinar, terus di tab misalnya yang lain. Jadi ada tiga secara bersamaannya itu seperti apa sih. Ada teman yang bilang, wah ini sering sekali masa pandemi ini. Kita bisa mengikuti tiga hal yang kita nggak perlu membagi diri. Kalau dulu gimana kita harus hadir ya di satu tempat. Misalnya hadir di kelasnya yang ini. Jadi kita nggak bisa hadir di kelas yang lain. Tapi sekarang saya bisa hadir di tiga kelas misalnya. Nah bagaimana kognitif ya, psikologi memandang multitasking ini. Jadi kalau dari definisi, multitasking itu diartikan sebagai kemampuan untuk beralih, switch di antara tugas-tugas yang berbeda. Sehingga tampaknya kita bisa melakukan semuanya secara bersamaan. Apakah memang secara bersamaan betul-betul seperti itu. Nah, tapi sebetulnya di antara switching-switching itu, peralihan-peralihan itu, ada harga-harga. Ini saya tidak bisa secara pasti menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, kognitif cost. Kognitif cost. Ini kenyataan bahwa sistem kognitif kita memiliki sumber daya atensi yang terbatas. Jadi pada dasarnya manusia, individu hanya bisa fokus di satu hal gitu. Setiap orang tidak dapat menjadi super tasker, berbagai hal dilakukan. Mungkin bisa, tapi kemudian ketika karena ada limit atensi tadi, maka nanti perlahan-lahan pekerjaannya akan hilang fokusnya gitu. Dan mulai menunjukkan error dalam setiap pekerjaannya seperti itu. Dan ini pernah ada risetnya ya, tapi bukan di Indonesia. Di negara lain, itu terhadap siswa gitu, bagaimana yang multitasking dengan tidak gitu. Dan yang multitasking itu banyak errornya ternyata. Nah, salah satu cara, jadi pada dasarnya tidak ada tuh istilah sebetulnya bahwa kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Yang ada adalah kita ada mengatur semacam otomatisasi pikiran gitu ya. Proses otomatis dikuntung kognitif kita. Nah, kalau di sini salah satu cara untuk mengatasi error dalam multitasking itu adalah mencapai tingkat keahlian, jadi sebetulnya juga bisa dilatihkan ya. Sehingga ada tugas tertentu yang dapat dilakukan secara tidak sadar gitu. Otomatik proses gitu. Contohnya seperti apa, misalnya kalau kita menyetir awalnya, namanya itu butuh work kognitif karena kita baru belajar itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu akan menjadi proses yang otomatis. Sehingga bisa dilakukan dengan sambil menelpon gitu. Karena yang menyetirnya tadi itu sudah di proses resyar otomatis dikuntung kognitif kita. Jadinya kita tidak butuh atensi yang banyak dan kita memindahkan atensi kita ke menelpon gitu. Misalnya ibu rumah tangga sudah ini ya, sudah sangat terampil dalam memasak ya. Sampai-sampai misalnya memasak telur atau masak apa itu bisa dilakukan sambil ngapain, ini sambil zoom misalnya. Jadi kita bisa mencari satu aktivitas yang kita memang betul-betul terampil disitu. Sehingga otomatisasi itu terjadi dan atensi kita tidak perlu banyak diberikan disitu. Sehingga bisa diberikan ke yang lain. Ini ada beberapa hal untuk mengoptimalkan multitasking. Jadi sebetulnya kalau saya memahami disini ya dan dari yang saya dapatkan ya dari beberapa literatur, multitasking itu adalah kemampuan kita switch task gitu. Switch, menukar-nukar, beralih dari satu ini ke satu tugas ke satu tugas yang lain gitu. Kalau seperti lampu mungkin menghidupkan dan mematikan sesuatu itu switch on switch off. Nah, disini ada beberapa upaya untuk mengoptimalkan supaya kita bisa switch tasknya itu lebih mudah. Yang pertama terkait dengan set break. Ini ada periode waktu ketika seseorang harus mematikan semua gadget atau menahan diri untuk tidak menggunakannya. Saya pernah membaca penelitian, tapi ini mungkin perlu dicek juga lebih lanjut. Sudah saya lupa karena sudah agak lama. Kalau sebetulnya kan kadang ketika kita bekerja sambil ada HP sedikit-sedikit ngecek. HP sedikit-sedikit ngecek lagi, sedikit-sedikit ngecek itu justru akan mengganggu fokus kita sebetulnya. Jadi, itu susah untuk berkonsentrasi. Makanya ada yang menyarankan untuk teknologi cell break, ya, tech break. Jadi, ada waktu di mana misalnya selama 15 menit tidak pernah melihat gadget itu, tapi fokus kita dan kita kerjakan. Oke, baru setelah itu kita lihat gadget 5 menit, lalu setelah itu ditutup lagi 15 menit lanjut lagi ke pekerjaan. Itu adalah contoh dari tech breaks ini. Kalau yang seterkat ini, kontrol diri berarti harus diperkuat. Nah, kemudian mengoptimalkan otomatik processing yang saya sebutkan tadi sebelumnya. kita bisa memiliki keterampilan, melakukan tugas sampai mencurahkan atensi yang lebih besar, yang sangat besar terhadap tugas itu. Karena sudah bisa kita proses secara otomatis di kognisi kita. Kemudian ada satu bagian ya di otak executive attentional network ini yang merupakan bagian sistem kognitif yang mengontrol semua seproses kognitif yang ada di kepala kita. Jadi, dengan melatih jaringan executive attentional ini, itu kita bisa lebih optimal dalam sebagai multitasker. Ini beberapa game dan training itu bisa dibuat untuk meningkatkan ini. games-games itu katanya ada beberapa games yang masa tidak tahu itu jenis games-nya apa, tapi ada games yang kemudian dijadikan sebagai media untuk melatih supaya executive attentional network ini bisa optimal dan multitasking itu bisa lebih, kayak bisa menjadi keterampilan kita seperti itu. Jadi, sebetulnya memang kita tidak, kita ada kecepatan kognitif untuk melakukan, hal secara bersamaan itulah buruknya multitasking ya, karena dia akan memperbanyak error, tapi di sisi lain juga itu bisa dilatih. Nah, sampai di sini, tadi sudah membahas tentang dampak negatif dan terkait dengan multitasking. selanjutnya saya mau masuk ke bagaimana kita kemudian mengembangkan ada istilah digital well-being, kalau mungkin juga yang punya handphone, baik itu Android atau iOS, itu ada aplikasi yang namanya digital well-being. Jadi, tapi kalau dari psikologi ada istilah digital well-being, yaitu kondisi positif yang berusaha kita capai ketika kita bergulat dengan dunia digital gitu ya, hidup di dunia digital yang sudah tidak bisa kita hindari ya setelahnya. Lalu, ada juga yang mengertikannya sebagai kapasitas pengelolaan diri dan teknologi, bagaimana kita mengelola diri dan mengelola teknologi. dan ada yang mengertikan sebagai keterampilan digital dan ini yang banyak ya yang dibahas di kajian jurnal terkait dengan digital well-beingnya. Dan ada yang mengertikan sebagai aplikasi seluar dan website, karena beberapa HP itu, beberapa sistemnya Android dan iOS itu mempunyai ini, bawaan digital well-being, misalnya bisa mengontrol sudah berapa lama kita menggunakan Instagram, sudah berapa lama kita mengakses ini, aplikasi apa yang paling banyak kita buka, berapa banyak screen time-nya kita itu kan ada beberapa aplikasi yang seperti itu. Nah, tapi kalau di psikologi sendiri, secara istilah digital well-being itu adalah kesejahteraan subjektif yang dapat kita pertahankan di tengah arus komunikasi digital yang tidak terbatas dengan mengoptimalkan keterampilan yang diperlukan individu agar dapat memanfaatkan teknologi digital itu secara positif dan tentunya di dunia melingkupi individu itu. Ya, ini definisi yang menurut para penulis yang membahas tentang digital well-being itu komprehensif itu definisinya. Nah, ada dua aspeknya, ada dua, kalau di bedah, di dalamnya ada dua dimensi, yang pertama itu dimensi individu-nya ini berarti digital well-being berkaitan dengan keterampilan digital, dan yang kedua dimensi sosialnya, digital well-being juga terkait dengan lingkungan sosial budaya. Nah, keterampilan digital ini barangkali yang perlu kita tingkatkan di dalam berhubungan dengan kehidupan digital sekarang ini. Keterampilan digital yang seperti apa? yang dimaksud ini lebih kepada keterampilan untuk mencapai atensi-atensi yang dalam kehidupan sehari-hari ya, dan untuk menghindari tekanan yang disebabkan oleh arus informasi yang melimpah dan meminimalkan pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Jadi, ada tiga penekanannya ya, atensi yang fokus untuk menghindari berbagai tekanan-tekanan karena informasi yang meluak-luak, dan yang ketiga meminimalkan pemborosan waktu. Yang kadang-kadang kita sedikit-sedikit melihat gadget misalnya, taunya cuma mau ngecek notif WA, tapi akhirnya juga berselancar ke IG, berselancar ke mana seperti itu. Itu pemborosan ya maksudnya. Maaf, Mbak Syura, kita punya waktu kira-kira lima menit ya untuk paparannya. Ah, baik. Siap-siap, ya. Jadi, seperti itu, keterampilan digital. Kalau lingkungan sosial cultural itu lebih kepada, ternyata lingkungan sosial cultural itu juga mempengaruhi well-being nantinya. Nah, kita mau masuk ke keterampilan digital. Kalau di keterampilan digital ini, ada dua yang ditekankan oleh yang ini, yang menulis Bu Fasoli and Cara Dorr 2017. Nah, itu adalah keterampilan atensi, keterampilan untuk memusatkan perhatian kepada tugas kita secara spesifik pada saat itu dalam jangka waktu yang tertentu yang kita perlukan. yaitu keterampilan atensi. Dan keterampilan strategis atau disebut juga metakognitif yaitu kemampuan untuk menunda ransangan yang tidak penting. yang saat itu ya, ketika kita mengejarkan sesuatu kan bisa jadi itu banyak ransangan-rasangan. Nah, kemampuan kita untuk menunda itu dengan membayangkan bahwa itu akan lebih rewarding, lebih menyenangkan ketika saya sudah menyelesaikan tugas saya, kemudian mengerjakan atau mengecek gadget saya misalnya itu kemampuan menunda itu. termasuk dalam keterampilan strategis atau metakognitif. Dan untuk keterampilan strategis atau metakognitif ini dikaitkan dengan keterampilan kita menggunakan strategi-strategi prakomitmen. Strategi prakomitmen ini maksudnya kita mempunyai strategi-strategi yang kita berusaha komit untuk menjalankannya. Nah, secara teknis beberapa strategi itu kaitannya dengan mengatur penggunaan aktivitas digital adalah misalnya nih, menggunakan perangkat lunak atau software yang memblokir akses ke internet untuk perode waktu tertentu. Kadang ada yang mengatakan kontrol diri kita kurang ketika diperhadapkan pada digital, dunia digital gitu. Apalagi kalau kita di depan lab, kalau berbagai window bisa diuka. Nah, misalnya kita bisa menerapkan, kita bisa memblokir akses kita kemana gitu pada saat kita khusus untuk mengajarkan sesuatu. Jadi, nggak bisa membuka yang lain misalnya. Atau mengatur ponsel dalam mode senyap untuk mengurangi interusi notifikasi pada saat tertentu dalam sehari. Ini sering, ini sekarang, ini yang mudah ya dilakukan ini. Kita mengatur ponsel dalam mode senyap. Kita membisukan grup obrolan yang tidak penting. Dan grup alumni mungkin kita bisukan, jadi kita buka nanti ketika kita ini. Kemudian mematikan notifikasi media sosial. Ini beberapa contoh ya, yang tidak diperlukan misalnya Instagram, Twitter, dan lain-lain yang tergantung kebutuhan Bapak-Ibu. Dan mengaktifkan fitur-fitur tadi, aplikasi digital building jika ada. Jadi, nanti ada peringatannya misalnya ketika kita sudah satu jam menggunakan IG atau yang lain, atau Twitter, atau apa gitu. Nah, nanti ada peringatannya. Jadi, kita bisa dibantu untuk mengontrol diri. Seperti itu. Terkait dengan strategi-strategi. Nah, ini penting juga disinggung ya, lingkungan sosial kutera. Karena ini salah satu dimensinya. Karena kadang kita sudah memilih keterampilan digital, tapi kemudian kita dipengaruhi lagi oleh lingkungan. Lingkungan seperti apa. Jadi, yang pertama nilai-nilai kesejahteraan. Nilai-nilai kelompok kita lagi, nilai-nilai kelompok. Kita sudah berusaha untuk notifikasi WA-nya dimatikan di grup. Jadi, tidak baca grup misalnya dalam waktu tertentu. Nanti kemudian kita dianggap sebagai orang yang tidak on gitu di grup itu. Karena ada nilai-nilai, nilai-nilai kelompok kita adalah nilai-nilai yang mana kita harus terus on di grup itu. Jadi, apa nilai-nilai kelompok di grup WA? Karena misalnya kita tidak ingin dianggap sebagai yang eksklusif gitu kan. Jadi, bagaimana orang kemudian membuat norma di kelompok itu juga bisa mempengaruhi kita dalam berperlaku digital. Lalu, bagaimana orang memahami well-being di kelompok kita itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita akhirnya mempersepsikan konsep kesejahteraan. Dan tentunya peran produsen-produsen digital dengan sanggung jawab sosialannya. Jadi, tidak hanya untuk merupakan keuntungan yang banyak, tapi juga bagaimana bisa kemudian mendesain teknologi yang arahnya ke teknologi positif. Nah, jadi ini beberapa potensi untuk menintatkan kesejahteraan psikologis. Jadi, kita belajar how to switch off and switch on. Kemudian, atensi selektif. Tech break yang tadi, yang di ini, dan yang saya jelaskan sebelumnya. Dan bagaimana sebetulnya teknologi dan social media itu dijadikan sebagai sumber social support. Yang kemudian mendukung kesejahteraan psikologis. Oh iya, saya pikir seperti itu dulu. Mbak Rani, saya kembalikan dulu ke Mbak Rani. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.